Nama saya Rahma, usia saya 34 tahun. Saya dengan keluarga saya, dengan anak-anak saya, suami, dan semuanya itu berangkat ke Suriah. Kurang di tahun 2015 akhir. Saya, kan anak saya tiga, dan dua diantaranya itu autis. Pada saat itu kondisi keluarga kami lagi sedang terpuruk sekali. Kemudian suatu saat suami saya melihat itu tentang ada di Suriah, gitu kan katanya. Sudah tegak lagi katanya. Sedang diusahakan untuk menegakkan hilafah yang seperti masa Rasul, gitu. Dan saya cukup bisa bahasa Inggris tulisan. Waktu itu saya pun mencari-cari tahu, nanya-nanya ke orang-orang yang sudah ada di sana. Bagaimana kehidupan di sana sebenarnya, gitu. Karena yang saya tahu, informasinya di sana, fasilitas kesehatan itu luar biasa katanya. Semuanya itu serba, gratis, dan profesional. Jadi, saya diskusi sama suami dan juga sama keluarga yang lain. Kayaknya nih, ini solusi kita nih, gitu. Kita sedang terpuruk, ekonomi anak-anak sakit. Kita butuh terapi mereka, dan saya pun harus dioperasi waktu itu. Cuma kita tidak ada biaya. Kami melihat bukti-bukti itu sepertinya ini memang benar, gitu. Karena pada saat itu memang lagi jaya-jayanya ISIS. Dan propaganda mereka gila banget, luar biasa banget. Bikin kita, apa ya, tersihir, gitu ya. Sampai akhirnya kami memutuskan 26 orang kami berangkat ke sana, keluarga besar. 2015, akhirnya kita berangkat. Alhamdulillah. Saya, karena saya sakit, sakit keras. Waktu itu saya infeksi parah di sini, di leher saya. Jadi, dokter meriksa, saya langsung ke dokter saat itu. Dokter meriksa, ini rokok tidak punya fasilitasnya, kita harus bawa kamu ke Mosul. Gak pernah saya seumur hidup melihat rumah sakit yang kamar mandinya itu. Kau terang manusia di mana-mana. Nah, itu pun ternyata yang katanya di video propagandanya ISHS, Islamic State Hospital Services, yang meski pada saat saya di Indonesia saya nonton itu, itu kan hebat banget tuh videonya. Kayaknya keren sekali, gitu ya. Kayak di luar negeri yang negara itu lah, maju, gitu. Sementara keluarga kami yang laki-laki itu semua pada, udah pernah diintimidasi juga. Karena mereka menolak berperang, pernah di penjara juga, kan katanya gitu. Jadinya, jadi terus kami, wah ini tandanya mulai ada bohong-bohong, mulai kebuka nih dusta-dustanya. Yang di Indonesia nampaknya perfect semua, pas nyampe tandanya ngaco. Kurang lebih sebulan kemudian, ada yang datang tiga orang, Hisbah, Anissa ke rumah saya. Saya mendapatkan informasi bahwa Anda, gitu, Antum, gitu, dia bilang, sering mengirimkan surat kritik kepada kami, katanya gitu. Gini ya, kalau kamu terus seperti ini, katanya, kamu tidak akan bertemu lagi sama anakmu, katanya. Karena kamu ini, kami anggap seperti khawarij. Kita berbahaya nih, kita kondisi bahaya nih disini sekarang, gitu. Bisa-bisa kita bakalan dibunuhin sama mereka, gitu. Karena itu adalah titik balik kami, yakin bahwa kami mau pulang. Itu dengan perjuangan sangat berat sekali. Akhirnya kami sampai, alhamdulillah pemerintah Indonesia menerima kami, kami sangat bersyukur sekali. Padahal katanya sih polemiknya banyak sekali ya, kami mau pulang itu. Cuman ya masalah itu aja sih, masalah suami, itu yang kami sedih. Padahal beliau itu adalah yang paling kuat usahanya. Untuk menyadarkan kami bahwa disana tidak benar, dan beliau ngajak kami pulang juga. Jadi untuk orang-orang yang sudah tersihir, itu memang mereka akan, seperti pakai kacamata kuda, mereka akan melihat satu sisi aja, nggak akan melihat yang lain. Nah, untuk menyadarkan mereka itu, sebenarnya kita harus, kalau saya dulu didatangi oleh orang misalnya, atau yang memendakwahi saya dengan ajaran Islam yang benar, dalam Al-Quran itu kan Islam itu memang rahmatanil alamin. Islam itu agama damai, Islam itu artinya damai, salam. Dari situ saja harusnya kita sudah mikir, nggak mungkin ada terorisme dalam Islam, gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.